Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya sebenarnya penasaran Emang dari sekian banyak Ini berapa peserta nih hari ini Ada 25 peserta pak Yang sudah bikin akun tiktok siapa Coba komen deh di chat Yang sudah bikin akun tiktok Yang sudah bikin akun Suara saya kedengeran jelas ya Sudah pak, sudah cukup jelas pak Yang sudah bikin akun tiktok Boleh komen di chat Yang sudah bikin akun tiktok Budini sudah Mungkin gak perlu private Semua aja chatnya Supaya satu ini tahu Kalau sudah pada bikin Saya sambil ngopi ya pak Siapa Oke pak dadang sudah Budini sudah Budini sudah Pak dadang Sudah padadang Menarik memang Topiknya minggu ini tuh Sebenarnya topik yang Minggu lalu Saya diminta Pak Arda Bawain topik ini Saya sendiri agak gemeter Sebenarnya Materi Materi yang Lagi kekinian Kekinian banget Kekiniannya banget Saya gak yakin Bapak Ibu semua disini Ada yang bisa terima materi ini Tapi Saya coba Sampaikan dengan Apa ya Bahasa dan sudut pandang saya Yang melihat Lagi-lagi melihat internet Itu Sebagai sebuah pisau Kalau kita pegang pisau Itu kan Kita bisa bikin Masakan yang sangat Wezat Atau kita bisa Dipakai juga Untuk rusuk Punggungnya orang Jadi tergantung Sejauh mana Kita memaksimalkan Apa namanya Media di internet itu Pertanyaan paling mendasar Semua orang Ketika bicara tentang Marketing di TikTok Itu Selalu Kenapa Lalu bicaranya Kenapa Kenapa TikTok Kita masih ingat Tahun 2017 Atau 2018 Ketika si Bowo Alpen Libe itu Sangat terkenal Di TikTok Viral Karena hanya untuk Ketemu dia aja Orang rela Merogoko cek Sampai ratusan ribu Hanya untuk ketemu Hanya untuk ketemu Sama dia Itu kayak Saya aja agak bingung Saya aja agak bingung Ketika Seorang anak Yang Kayaknya Bowo itu masih SMP Waktu itu Dia bisa Kalau ada Indacara gathering itu Bisa Wah ratusan deh Anak yang datang Padahal Toh dia itu Bukan artis Artis bukan Penyanyi bukan Dia itu Hanya Seorang pengguna TikTok Menggunakan Aplikasi Sehingga Dulu TikTok itu Kayak dijauhin Gitu oleh orang-orang Intelektual Karena dianggap Ini tuh mainan Ini tuh Gak ada faedahnya Nyatanya Kalau kita lihat sekarang Orang Indonesia Yang sudah download TikTok itu Ada 31 juta Kita harus ingat banget Ada 31 juta Orang Indonesia Sudah download Salah satunya Saya Dan Bapak ibu Yang sudah mengaku Sudah download TikTok Lalu Demografinya Dari TikTok Itu middle up user Jadi bukan middle low Middle up user Kenapa? Karena untuk Bisa menggunakan TikTok Kuotanya harus gede Kuotanya harus gede Sehingga Ketika kuota itu Kalau kuotanya dikit Untuk orang-orang Yang biasa Ngisi pulsa 10 ribu 20 ribu Buat sebulan Dia gak main TikTok Gitu Jadi TikTok ini kuotanya Harus besar Sehingga Wifi itu Jadi sangat Bergantung Middle up user Itulah yang Biasanya Ini kondisi real Sekarang ya Dan kontennya Itu sekilas Milih iklan TV Kalau kita lihat Kita tidak terganggu Dengan iklan Jual di TV Tapi kita terganggu Dengan tayangan Di TikTok Padahal Durasinya sama TikTok itu Ada yang 15 detik Ada yang 30 detik Ada yang 60 detik Sementara kita Kalau nonton iklan 15 detik aja lama Ini nonton TikTok Sampai 60 detik Kita buka-buka aja Jadi ini Tiga alasan utama Kenapa TikTok Menurut saya Saya menjadi sangat menarik Untuk mengulik Platform yang satu ini Sebelum kita mungkin Kita harus berpegang Pada Sejarah Bahwa Facebook Itu sempat Menjuarai Yang namanya Media sosial Juara Bahkan sampai sekarang Mungkin dari Sisi jumlah user Belum ada yang bisa Nalahin Tapi dari sisi trend Facebook lebih Lebih apa istilahnya Lebih Dari sisi trend itu Facebook sudah sedikit Tertinggal Terdikit Tertinggal Tapi kemudian muncul TikTok Kita gak tahu TikTok ini Nanti akan dibilih Siapa ya Punyanya Kita gak tahu Siapa tahu Google atau Facebook Yang akan mengakui Sisi TikTok Suatu hari Si kita coba Lihat TikTok Sebagai semua platform Terpisah dulu ya Trend di TikTok Kita lihat Trend di TikTok Itu Yang pertama Sudah pasti Anak-anak awai Aplikasi yang dipakai Untuk pisau Joget-joget Pake jari Kalau ingat Aplikasi yang joget-jogetnya Pake jari Mungkin ada yang masih Ingat bagaimana Di layar Tangannya Yang joket Bukan badannya Kemudian Trend berikutnya Ada cewek cakap Hampir semua Di TikTok Nggak tahu kenapa Cakepnya di TikTok Itu banyak sekali Cakep Seksi Apa lagi Dan mereka juga Joget Gak cuman cewek Cowok juga Yang ganteng-ganteng Banyak joget Cowok itu Jadi kita kayak melihat Sebuah fenomena Yang Bagi sebagian orang Mulai Ngawur nih Tapi kita juga Harus lihat Satu trend lagi Bahwa ini adalah Marketing Platform Dimana disitu Ada konten yang Edukasi Informasi Dibungguran Tanpa kita sadarin Sebelum saya lanjut Kesini Saya mau coba Untuk Share Tampilannya Mohon tidak dilihat Yang aneh-aneh Ini TikTok Kita sama-sama Lihat Kedengeran Kedengeran gak Suara lagunya Disitu Gak denger Pak suaranya Cowok Cowok Joget-joget S1 Suara lagunya Tentang miss Indonesia Translator Kemudian Ini Ya Oke Nah Yang kayak gini-gini nih Trendnya Eh Jangan salah Ada iklan disitu Kovo pasang iklan Ini iklan kan Sama aja Kayak kita nonton iklan di Youtube Atau iklan di Youtube Atau iklan di TV Konten dakwah dimasukkan disini Jangan Nah Keluar lagi Saya sengaja skip-skip ya Kalau anda lihat konten yang ini Ini dia jualan loh Dia jualan loh Gak apa-apa Kalau suara gak muncul Gak apa-apa Saya mau nunjukin gambarnya Sama lagi Ini ada cerita Ini iklan lagi Nah Cukup sekian dulu Materinya kita lanjut Jadi Dari tadi kita scrolling Kita melihat Tiga jenis konten yang Semuanya ada disitu Ada anak awai disitu Ada cewek cakep Berapa kali tadi kita lihat Cewek cakep-cakep disitu Entah apa yang diobral Bisa bikin betah bapak-bapak Tapi ada juga marketing platform Ada yang iklan Ada yang ngasih tips and trick Jadi ini yang kita perlu Tiktok itu unfaedah Apa iya Ini saya Topik ini Pasti harus saya bahas Lebih dulu Ke kita semua Supaya kita punya pandangan Yang sama Tentang beli Tiktok Karena saya yakin Platform Tiktok itu Pro-contranya tinggi banget Gak Gak se Jadi Gak seheboh Kalau Kita ngomongin Facebook Gak seheboh Kalau kita ngomongin Twitter Awal-awal Instagram muncul Juga sempat pro-contra Sempat pro-contra Instagram Dituduh sebagai Platform Sebagian orang ya Menjudge Instagram sebagai platform yang Anti Atau Kamera aura Begitu juga Tiktok Makin parah Karena disini video Orang bergerak Tidak cuma foto Makin parah Bahkan kontennya Makin lama Makin berani Kontennya makin lama Makin berani Dan Tadi akhirnya Ini jadi kayak Back to internet Tahun 90-an Ini pisau Dipakai buat bikin kue Atau pisau dipakai Buat musuh orang Benda yang sama Dipakai untuk yang jahat Atau maksiat Atau aura Atau Benda yang sama Kita pakai Untuk sesuatu yang bermanfaat Saya melihatnya Ada dua hal Fak Pedahnya Pertama Ini tuh kreatif konten Konten yang sifatnya kreatif Artinya Orang kalau bikin materi di Tiktok Itu Butuh Satu Butuh ide yang bagus Butuh eksekusi yang bagus Kepikiran gitu Bikin konten seperti itu Itu kreatif konten Lalu Karena dia melibatkan Tadi 15-60 titik video Dia melibatkan teks Dan dia melibatkan suara Suara ini bisa lagu Bisa suara Voice over Ini benar-benar dilatih Bagaimana Dalam waktu maksimal 60 detik Kita bisa menyampaikan konten Ke audiens Dan audiensnya siapa Ini audiensnya Audiensnya ada audiens zaman now Pesan-pesan dari Tiktok Itu lebih mudah diterima Lebih cepat diserap Ditalangan anak muda Dan orang-orang yang berjiwa muda Termasuk saya Saya kan yang Anak muda Kalau Pak Agus kan yang berjiwa muda Biasanya kalau jiwanya muda itu Usianya tidak muda Biasanya ditunggu Kalau saya kan masih 23 tahun Jadi masih agak Lama lah ya Tapi audiensnya Audiensnya mana Saya yakin Tiktok kalau dilihatin Ke Bapak-bapak yang sudah 20 tahun bekerja Sebagai pegawai negeri Misalnya 30 tahun bekerja Sebagai pegawai negeri Melihat Tiktok itu Anfaedah banget Dari Anak bikin konten di Tiktok Sudah gak ada manfaatnya Sampai anak bikin Apa Hasil bikinannya pun Dianggap juga tidak Tidak Pak Edah Eh Gak kelihatan ya Belum di share screen Belum di share screen Ya itu Jadi Kita perlu melihatnya Dari dua sisi ini Kreatif konten Dan audiens Kalau Bapak Ibu hidup Di jaman now Mau tidak mau Harus berpikir Gimana caranya Saya berbicara Atau berkomunikasi Dengan audiens Jaman now Dan Tiktok salah satunya Like it or not Suka atau tidak Tiktok di download Saat ini Menjadi aplikasi Paling banyak Di download Di playstore Di Indonesia Terutama Nah artinya Grownya bagus banget Penggunanya agresif Jadi Apa istilahnya Kita melihatnya Bukan dari sisi Wah ini Platform maksiat baru nih Yang kita gak perlu Lihat itu Sebenarnya Karena even Sekelas Twitter pun Bisa dipakai Hal-hal yang seperti itu Mungkin kalau Bapak Ibu Ada yang perandungan Istilah OpenBO Itu ada di Twitter Dulunya malah Sekarang malah Kemudian menuduh Tiktok Karena memang Tiktok itu video Kalau Twitter kan Hanya teks Dan Gambar Jadi Gak terlalu Kayaknya tidak terlalu Bikin Mata ini Jadi Tidak terlalu Membuat Maksiat matanya Tapi kalau ini Saya perlu Tekankan ini Karena supaya Kita semua disini Punya koma-manya sama Bagaimana Tiktok bisa dipakai Untuk mendeliver Mesej Dengan konsep yang kreatif Karena kalau kita Bisa bikin konten Tiktok yang kreatif Kita akan bisa bikin Konten apapun Di media Apapun Tiktok ada semacam Blokirnya Gak seperti FB Gak ada Report Pak Kalau ada video Yang kita gak suka Report atau Saya gak mulia Kini Udah Karena algoritma Tiktok pasti akan Cocokin yang kita Tuh Tipe konten Tiktok itu Ada lima Kok gak Pertama Informasi Nanti kita Lihat Tentang Miss Indonesia Tadi yang Translatornya Butuh Translator lagi Nanti kan ada video Sempat Translator Indonesia Butuh Translator lagi Padahal Dia tuh Harusnya Translator Untuk Miss Indonesia Berita itu Gak akan ada Ada temui Kompas Di Portal berita Gak akan ada temui Justru berita-berita Seperti itu Berita behind the scene Berita-berita Yang Dibalik berita Itu Biasanya justru Lebih banyak Disitu Kemudian Konten yang kedua Adalah konten Edukasi Sedikit ragu Tiktok Lama-lama Diblokir Ya Nanti kita coba Buka Buka insight kita Bareng-bareng Jadi Konten keduanya Adalah Edukasi Saya pengen Tunjukin Satu Konten Ya Konten Edukasi Yang saya Maksud Tidak Tidak kemudian ini konten berikutnya ini adalah saya coba switch ke yang sini mohon disini mungkin siapa tahu musiknya keluar disini ada yang namanya dokter kan atau main gini ada hashtag ini kalau pakai di user jadi diantara semua konten-konten ini ada beberapa konten yang sangat edukatif contohnya Ureda ini akun isinya ibu-ibu dia nggak ngapa-ngapain hanya nunjuk-nunjuk salah satu video ini adalah konten edukasi yang dikirim oleh si ibu Reda saya kasih lagi konten dia yang lain ini malah cuma foto yang dikasih ini foto dia nunjukin bahwa dia bisa ekspor gimana caranya untuk ekspor dia kasih tahu tips-tipsnya di konten ini begini caranya website untuk cek biaya pengiriman cara cari bayar secara online potensial bayar untuk komoditi masuk ke trademap.org masukkan KS Code klik company kirim email penawaran bayangkan tutorial seperti itu dibagikan hanya dengan video 15 detik hanya dengan video 15 detik ini cara dapetin bayar daun pisang jadi Ibu Reda ini jualannya daun pisang ke Jepang yang di kita mungkin cuma buat jadi bukus lembar ya buka Google ketik di kolom pencarian banana leaf dia hanya membuat seperti itu banyak sekali kontennya dia cara ekspor daun pisang dia nunjukin ini testimoni kalau di landing page namanya testimoni 100 kilo tiap minggu ke Perth Australia dia nunjukin caranya disinilah yang saya sebut inilah kreatif konten ini bikin kita yang nonton jadi gila apa poin yang kita bisa pelajari dari video yang tadi yang pertama adalah tadi konten itu tidak melulu tentang hiburan tentang keseksian tentang gumbar aurat tapi ada konten informasi ada konten edukasi ada konten hiburan yang tadi ya hiburan itu kadang-kadang bisa juga orang stand up yang satu bit dua bit konten iseng yang tadi ya cuma merekam anaknya merekam kucingnya merekam dia lagi makan atau minum ada konten yang kelima konten narsis ya tadi yang kita lihat nah itu konten-konten konten-konten narsis nah ikutnya gimana cara bikinnya kita harus paham dulu yang ini kalau kita mau jualan di tiktok kita paham dulu ini bahwa ada konten yang support informasi ada konten edukasi ada konten hiburan ada konten hiburan ada konten narsis semua ini bisa dibingkai dalam satu jualan jadi ada orang ada akun yang jualan tapi lewat personal branding dia jadi orang beli karena dia saya kasih contoh ya semoga kita bisa menemukan akunnya disini ini akunnya Tante Tentor jangan dilihat jangan dilihat namanya jangan dilihat namanya username nya memang kontroversi nah ini dia joget-joget personal branding yang kita gak tau dia tuh punya bisnis ini topik-topiknya topik-topik yang sedikit kontroversi tapi sebenernya dia punya bisnis bisnis dia tuh tentang skin care kalau gak salah itu ada di ini ada di kontennya dia itu bukan yang ini 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 rilisan nujanya jalan-jalan bisnis jalan-jalan bisnis dia joget-joget dia kasih teks disini nah lihat mobil lucu namanya Lola mobil kuno ini dibeli harga 30 juta udah mogok 80 juta kali tidak dijual karena melalui suka duka salah satu bisnis pertama 11 tahun yang lalu adalah Brights jadi ini adalah cara dia menggunakan isengan dan kenarsisannya dia untuk jualan konten yang lain konten hiburan edukasi hiburan iseng iseng lagi-lagi ya konten ngasal aja konten yang ngasal jadi kita perhatikan konten-konten yang sifatnya ngasal joget-joget gak jelas ini personal branding jangan disikira dia tidak melakukan ini untuk tujuan yang gak ada gak ada fainahnya dia melakukan ini supaya dia dapat follower yang tinggi sehingga dia bisa endorse terus nah ini ini konten jualan kerjanya cuma jalan-jalan maka tanda tangan kasih teks kasih teks di videonya dia yang paham pasti senyum sendiri dia nunjukin bukti-bukti duitnya dia ini konten pertemanan ini konten yang gak apa-apa ini lain yang disebut konten cuma buat kepentingan dia aja dan teman-teman ini juga sama konten narsis mana lagi ya kalau kita mau buka di hp itu ada konten saya coba dari hp ini adalah nah kemudian konten ini konten informasi ini konten informasi ini konten edukasi terima kasih Terima kasih. 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 orang pusing aja nonton. Biar kelihatan keren aja. Nih, konten lagi. Bagaimana cara bergabung multi-kurir. Nah, bagaimana sih? Ini siapa suaranya Bapak-Bapak nih? Ayo. Mari kita simak. Yang pertama, isi formulir registrasi. Nah, di sini ada Bapak ini cuman merekam gambar gelas loh ini kalau nggak salah. Ini gambar gelas loh. Nah, sampai sini sampai sini Bapak-Ibu harusnya tahu bikin konsep itu tidak serumit yang kita kira. Anda merekam video Anda lagi minum kopi aja, nggak usah ngapa-ngapain nih. Nggak usah lihat kamera bahkan. Terus tinggal nambahin teks. Ada yang mau tahu nggak peluang bisnis yang bisa dijalankan di saat pandemi. Nah, tulisannya gitu doang teksnya. Itu jadi loh. Nah, yang konten-konten seperti itu yang kita perlu bikin. Lalu buat rencana di sini, tahap kedua ini maksudnya adalah siapkan scriptnya, kontennya, atau rencana konten. Contoh-contoh script itu gini. Kita mau ngerjain, oh nanti setting ruangannya adalah di salah satu kantor cabang misalnya. Kantor cabang kan suka ada sepanduknya tuh. Nah, sepanduknya aja di shoot. Sepanduk di shoot 15 detik itu cepat loh. Sepanduk atau dari sepanduk lalu lama-lama zoom out, mundur-mundur kameranya sampai kantornya kelihatan. Itu sudah jadi satu video. Nanti teks yang diisi apa ya? Disiapkan dari sekarang. Teks yang diisi apa? Direkam dulu pakai HP. Nanti upload di TikTok. Nggak harus buka TikTok dulu langsung upload. Nggak harus. Bisa direkam dulu loh. Videonya tuh bisa di-stock dulu. Jadi nggak harus. Kita harus buka TikToknya kemudian baru merekam. Nggak harus. Ini saya coba join lagi ya. Yang ini. Saya mau ngajak nomernya berapa pak? Ininya pak? Akun yang dari HP soalnya nggak ini. Akun link link ini maksudnya. Linknya ini. Webinar ini pak maksudnya. 838 ya. Saya mau masuk yang mau masuk dari sini keputus ya pak. Saya mau tunjukin kita bikin konten yang sederhana. Saya masuk dulu. Nah bisa masuk ya. Sekarang. Di sini. Nggak bisa. Pak Agus boleh tolong bantu dijadikan host siapun akun satunya pak. Pak Agus yang bisa ada. Yang akun ini. Ada satu akun lagi. Saya nggak bisa jadi info soalnya. Pak Agus yang bisa ada. Pak Agusnya kemana nih. Pak Agus. Halo. Halo. Bisa share soalnya. Halo. Pak Agus. ini bisa. Ya baik Pak Agus gimana. Maaf. Ya. Halo Pak. Halo Pak Agus. yang oh iya sebentar. Oke. Oke. Oke sudah pak. Saya coba share ya. cara bikinnya gimana. Atau Anda tuh bisa rekam dulu. rekam, short video. Rekam. Oke. Oh nggak bisa nge-record karena lagi dipakai ya. Anggap lah ini nge-rekam nih. Sret. Sret. Tuh ya. Sudah. Sudah direkam. Masuk ke TikTok. Masuk ke TikTok. Iklan. Plus. Upload produk lain. Ini memang bisa langsung rekam dari sini. Langsung bisa dari sini. Atau kita pilih menu upload. Nah itu videonya mau dipasang ya. Jadi itu serah kita mau pasang yang apa. Misalnya saya mau pasang yang ini. Kalau kita klik next. Kalau kita klik next. Kita bisa masukkan sound di sini ya. Ini volume aslinya kita kecilkan. Kita tambahin sound di sini. Sound. Sound seperti apa? Kita bisa pilih sound di sini. Di sini ada beberapa sound. For you itu yang direkomendasi. Lalu ada TT Hot. TT Hot. Trending Topic Hot. TikTok Hot. Atau apa namanya. Ini yang lagi naik-naik daun. Lagu-lagu yang sedang naik daun dan banyak dipakai. Oke. Misalnya saya pilih yang ini. Kita pilih. Nanti di yes. Contennya jadi ada lagunya. Kita bisa taruh text di sini. Saya kecilkan dulu ya. Lalu saya bisa-pisah text di sini. Misalnya ini ada. Mau dibikin kotak. Gini bisa. Sebelah kiri. Yang transparan. Ganti-ganti juga bisa. Bediin. Biringin. Misalnya. Mau dimunculin durasi-durasi. Nanti kita bisa. Saya durasi. Berarti di awal dia enggak muncul. Pada detik tertentu dia akan muncul. Yang tadi kita udah set. Nah. Kemudian next. Setelah next. Ini caption-nya. Masukkan hashtag di sini juga bisa. Oke. Di sini ada yang lagi warna. Abu-abu apa ada tanda jempol biru itu. Tingget-tingget ya tanda itu. Saya mencetakan stop shot. Itu adalah cara untuk membuat kontennya. Cukup sederhana dan cukup cepat. Artinya untuk memproduksi satu warna itu. Hanya butuh. 5 menit, 10 menit kali. Kurang dari semenit. Ambil bahan. Editing 5 menit cukup. Lalu ulangi. Ulangi itu kita bikin lagi. Bikin lagi. Nah ini yang kita perlu pahami adalah optimasinya. Yang pertama pasti hashtag. Sama kayak Instagram. Ya hashtag. Cuman tidak perlu terlalu banyak. Kalau Instagram ini. Kita di 20 tuh. Ada 20. Kadang-kadang kita udah memakai 20 hashtag. Tidak perlu. Tidak perlu banyak-banyak. 5 saja sudah banyak. Kalau di TikTok. Banyak itu dalam arti gini. Nanti penuh. Layarnya akan penuh. Kalau isinya hashtag sempur. Lalu yang kedua efek. Efek-efek yang akan kita pangkai. Yang ketiga sound. Musik apa yang dipilih. Tadi musik aja ada trendingnya. Lalu timing. Trending itu. Momen pas kita mau masukin. Uploadnya itu pada jam-jam berapa. Empat poin ini sebenarnya. Sudah cukup ketika video kita biasanya bisa aja. Kecuali video kita bagus banget. Kalau video kita. Gak terlalu bagus. Tadi langsung random aja. Karena tujuan kita cuman di teksnya. Maka hashtag efek sound. Dibuat kita. Makanya ketika nanti bapak dikirim konten. Untuk bahan promosi. Siapin dulu aja videonya. Kemudian. Cari hashtag-hashtag. Dibuka di TikTok. Nanti biasanya sudah keluar. Ketika kita klik search. Keluar hashtag-nya saja. Melalui trading. Efeknya juga pilih aja. Melalui trading. Sound juga sama. Dan timingnya tadi. Usahakan upload. Di waktu-waktu terbentuk. Nah waktu-waktu terbentuk ini. Itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Tergantung pola. Tapi memang kita tetap harus pakai. Baca psikologi ya. Orang itu nonton. Di jam berapa. Biasanya memang malam. Sama kayak sosmed pada umumnya ya. Malam biasanya adalah momen di saat mereka nonton. Udah bersantai. Atau ketika lagi di jalan. Ketika lagi di jalan. Bisa juga ketika mereka lagi di kereta. Ini terakhir dari saya. Kalau di tiktok lagi di trend. Bisa yuk. Jadi. Buat Tepak Ibu juga gak perlu. Gak perlu. Ragu lah ya. Untuk bikin. Karena ini akan jadi bagian. Dari kreatif konten kita. Kalau kita bisa bikin. Mungkin bukan tiktoknya. Tapi lebih ke bikin videonya. Lebih ke. How to create videonya. How to create. Konten yang. Lebih kreatif. Lebih bisa dikrimah oleh. Audiens yang mana. Jadi mungkin bukan persoalan tiktok. Atau. Platform lain. Karena nanti lagi akan ada. Platform yang. Mungkin lebih booming ya. Kayak Clubhouse itu lagi. Lagi di uji coba. Di pengguna iPhone. Mungkin. Ntar lagi masuk Android. Dan itu mungkin akan booming lagi. Kalau Clubhouse. Basicnya podcast. Dia hanya suara. Itu juga salah satu metode. Tapi. Yang sekarang. Tidak harus. Bapak Ibu yang jadi hot bintangnya. Tidak harus. Jadi kalau bikin konten itu. Tidak harus. Misalnya Pak Agus. Pak Agus yang. Yang di videoin harus Pak Agus. Tidak harus. Dan. Jadi. Bisa aja foto yang lain. Foto-foto lagi seminar. Dikumpulin. Dijadikan satu slide. Jadi satu konten. Dikasih teks. Yang meningkat ya. Hanya dua sampai tiga teks. Karena orang kan. Hanya nonton sekitar 15 sampai 30 detik. Gimana caranya orang nangkep dulu. 15 sampai 30 detik. Dengan konten tersebut. Tidak melulu harus bicara soal joget-joget. Tiktok gak harus lagi joget sebenarnya. Sekedar bikin foto seminar. Dikumpulin jadi satu. Kemudian. Dikasih caption misalnya. Ini di Jakarta. Ini di Timika. Ini di Solo. Kapan di Kotamu. Kasih kamera tanya. Itu tinggal nanti. Akun IG. Akun TikTok. Jadi kasih link ke IG. Apa kemana. Ke website. Apa ke landing page. Bisa. Kira-kira. Oke. Sampai sini penjelasan saya. Tiktok marketing. Kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh. Kita bedah bareng-bareng. Supaya. Dapat insight yang sama. Di awal ini. Saya pasti akan batasin. Lebih ke. Open mindset dulu. Bahwa. Ini itu. Platform marketing. Sebenarnya. Jangan melihatnya. Sebagai sebuah platform yang lain. Tapi di atas. Seperti ini. Platform marketing. Yang. Bisa dimaksimalkan. Karena. TikTok ini. Lintas platform. Ketika Anda sudah bikin video. Itu bisa di share ke IG. Bisa di share ke Facebook. Bisa di share ke YouTube. Bisa di share ke WhatsApp. Jadi. Ini multi platform. Gimana. Ada orang-orang yang kesulitan. Misalnya bikin konten di YouTube. Ada konten di YouTube. Kayaknya kalau semenit itu. Terlalu sebentar. 5 menit. Bingung mau ngomong apa. Solusinya di TikTok. Ini video pendeknya. Jadi. Gak usah pusing-pusing. Mikirin. 5 menit. Ngomong apa di YouTube. Ya. Udah. Bikin TikTok aja. Cuman 15 detik. 20 detik. Gitu kan. Dan gak perlu ngomong. Tadi saya kasih contoh yang rendah kan. Gak perlu ngomong. Hanya pakai teks. Kan lebih enak lagi tuh. Dan gak perlu wajah kita yang dipasang. Lagi-lagi. Ini bukan soal. Anda jadi artis. Tidak. Tapi ini soal bagaimana. Men-create konten yang lebih kreatif. Gitu kira-kira. Kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Pak Agus. Makasih banyak Pak Agus. Oke. Baik Pak Yunus. Luar biasa ya. Ini terkait mindseting. Tiktok ya. Oke. Luar biasa. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan ya. Masih ada waktu 2 menit ini ya. Yuk silahkan. Ada yang bertanya. Sebetar materi tiktok marketing ya. Jadi menariknya tiktok ini juga ini Pak ya. Kalau misalkan ada konten mungkin tips marketing gitu ya. Tips sales dan lain-lain. Ketika kita like gitu ya. Itu tiktok akan memunculkan video yang serupa ya Pak ya. Atau materi yang serupa gitu kan ya. Saya ngomong lu dari tadi padahal Pak. Oh. Asya Allah unmute. Efek kalau pakai 2 komput 2 handset. Yang satu. Sorry. Jadi gini. Ya. Algoritma sosmed pada umumnya sama ya. Dia membaca behavior user. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di beranda tiktoknya isinya cewek-cewek seksi. Jangan-jangan memang pernah melihatnya. Atau nge-like kali gitu. Sehingga dia akan munculin itu lagi, itu lagi. Tapi begini. Tiktok itu punya algoritma yang sedikit berbeda dibanding Instagram. Kalau Instagram itu kan apa yang kita klik. Kita buka search atau explore itu. Dia akan rekam dan dia akan sajikan dalam bentuk konten di search. Di search ya. Bukan di home. Kalau di home Instagram itu hanya orang-orang yang kita follow. Kalau tiktok kebalikannya. Justru di home lah. Konten-konten di for you. Kalau di tiktok itu istilahnya for you. Justru di home itulah. Konten-konten yang dia tawarkan. Berdasarkan behavior kita sebagai user. Itu yang dia keluarkan. Dan tiktok itu tidak bicara soal algoritma robot. Dalam arti gini. Bukan berarti itu yang bekerja adalah robot semata. Ada orang juga di belakangnya. Di belakang tiktok itu ada tim. Tim khusus yang memang memantau. Akun ini layak diorbitkan atau tidak. Jadi tidak semata-mata urusan robot. Beda sama kayak Instagram yang benar-benar viral itu. Karena ada hitungannya, ada rumusnya. Karena ada robotnya yang bekerja di situ. Tiktok tidak cuma robot. Ada orang di belakangnya yang juga nentuin. Jadi misalnya nih misal. Saya tiba-tiba baru bikin akun tiktok. Baru bikin satu video. Tapi video saya keren banget. Menurut salah satu tim tiktok di belakang sana. Lalu saya diorbitkan oleh tim tiktok itu. Tiba-tiba video saya muncul di semua FVIP user. Nah itulah yang terjadi. Jadi tidak semata-mata videonya related. Karena kadang-kadang kita sudah klik video-video di tiktok yang hubungannya sama tips-tips marketing, tips-tips bisnis. Tapi kok masih muncul aja itu cewek-cewek, coget-coget. Kadang-kadang yang dilakukan tiktok itu membaipas algoritma robotnya. Jadi ada man behind the robot yang memang sengaja memunculkan tren itu. Sengaja untuk bikin, memunculkan konten tersebut di beranda orang yang tidak pernah melihat konten itu. Karena logika mereka adalah kalau kamu nggak pernah lihat konten ini blog itu kamu tidak suka. Bisa aja kamu memang belum lihat. Itu logikanya mereka ya. Jadi belum lagi mereka punya patokan berapa detik ditonton. Jadi kalau lewat di 4U Anda nonton lebih dari 15 detik misalnya atau nonton sampai selesai dianggap Anda suka dengan konten ini. Maka dia akan munculkan konten-konten sejenis. Tapi kalau Anda nggak suka dengan konten itu sebaiknya buru-buru di skip. Kalau bisa kurang dari 2 detik Anda buka muncul langsung skip. Langsung di scroll lagi layarnya 2 detik. Supaya si algoritmanya tiktok tidak membaca Anda suka konten ini. Oke. Jadi begitu caranya kalau kita memfilter ya. Karena nggak ada fitur-fitur filter. Gak ada fitur blokir gak ada. Tiktok itu bisa dipakai oleh semua. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Yang mana kontennya tadi. Ada yang ngawur. Ada yang bagus. Ada yang gak jelas. Kontennya memang macam-macam. Karena ini platform baru. Belum kelihatan bentuknya. Sama kok kayak Facebook awal-awal. Awal-awal Facebook juga sama. Kita lagi makan aja nulis di Facebook. Lagi makan. Itu kan status gak jelas gitu kan. Lagi jalanan macet. Nulis gitu doang gitu. Twitter juga sama. Awal-awal muncul juga sama. Nah begitu juga tiktok. Karena dia growth. Banyak pengguna baru. Sehingga mereka suka ngawur aja gitu ngisi. Ngawur aja. Kadang-kadang bikin konten yang nyeleneh-nyeleneh. Suatu hari pasti tiktok akan merapikan kontennya kok. Kita percaya. Karena gak ada juga yang mau membela pornografi misalnya. Gak ada. Gak ada yang mau support pornografi. Akun sosmed manapun tidak pernah menyetujui pornografi. Gitu sih Pak. Ya, ya. Kira-kira bakalan ada tiktok ads gak Pak? Tiktok ads ada. Tapi gini. Saya bisa kasih materinya mungkin ya. Tapi ada ya Pak ya? Yang ads ya Pak ya? Oh kayak Ovo tadi itu ya tampil ya? Iya kayak Ovo tadi kan selalu ada cirinya. Sponsor. Selalu tiktok ads. Tapi memang gini. Behaviornya tiktok ads sama facebook ads sama loh. Jadi kalau Bapak Ibu udah pernah ngiklan di facebook. Atau udah pernah ngiklan di IG. Ngiklan di tiktok itu sama kayak ya medan baru aja. Tapi logika beriklannya sama. Ya target marketnya gimana Pak? Iya nanti dashboardnya pasti beda. Cuman kita bisa set. Ini target marketnya mau usia berapa. Ada ini ya dashboard adsnya ada sendiri. Cuman maksud saya gini. Gak ada perbedaan dari logika beriklannya tiktok ads sama facebook ads. Itu sama persis. Sama persis ya. Sama persis. Logika beriklannya ya. Yang berbeda adalah dashboardnya. Kemudian fiturnya akan berbeda. Tapi logika beriklannya sama. Karena tiktok itu perlu sebanyak mungkin menampilkan video Anda supaya dia dibayar. Yang biasanya kalau sponsor itu ada swipenya kalau gak salah. Jadi ketika di klik langsung masuk ke appsnya. Kalau mau pakai itu juga boleh. Tutorial banyak kok. Buka youtube. Tutorial tiktok ads itu banyak banget ya gak sih. Iya iya. Dan saya yakin dashboardnya bisa berubah-ubah. Yang kita mungkin juga belum pernah tahu. Mungkin ya disini Bapak Ibu ada yang belum pernah tahu bahwa akun tiktok itu ada dua. Yang pertama akun tiktok reguler. Yang kedua akun tiktok pro. Akun tiktok yang pro atau premium itu adalah akun tiktok yang bisa menampilkan analytics atau statistik dari setiap postingan kita. Nah ini yang mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu. Jadi kayak akun Instagram. Karena akun Instagram ada yang personal account, ada business account. Yang bisa ngeluarin analyticsnya kan business account. Begitu juga di tiktok. Akun pro yang bisa menampilkan analytics. Jadi postingan saya itu kok bisa tiba-tiba ada seribu view itu dari mana aja. Itu ada. Even audiensnya. Audiensnya itu usia berapa sampai berapa. Ada. Dari kota mana. Ada. Di tiktok yang pro. Akun tiktok pro. Impresinya juga tampil ya Pak. Iya impressionnya tampil. Oh ditonton berapa kali. Di like berapa kali. Ada analyticsnya yang kita bisa jadi bahan. Oh konten seperti ini disukai orang. Maka saya harus bikin konten seperti ini. Gitu Pak. Halo Pak. Mau nanya Pak. Iya Bu. Maaf Pak. Tiktok ini memang jujur benar-benar baru Pak. Untuk belajar saat ini gitu. Apa namanya. Bayangan saya itu untuk saat ini ya. Maksudnya yang paling. Apa. Yang paling realistis itu. Mungkin bikin editan di tiktok. Kemudian nanti di share ke sosmed yang lain. Itu bisa ya Pak ya. Bisa. Jadi kita bikin kontennya di tiktok. Kemudian konten tiktok itu kita share. Atau kita download dari aplikasi tiktok itu. Kita download. Lalu kita kirim ke sosmed-sosmed kita yang lain. Itu bisa. Oke. Itu yang pertama Pak. Yang kedua. Saya mau menanyakan gini. Apakah ketika kita ngedit di tiktok ya. Yang tadi sedikit saya ini mungkin belum terlalu paham ya Pak. Itu apakah setelah kita bikin rekaman atau apapun lah di situ. Itu kemudian harus kita edit ulang atau sudah jadi gitu aja Pak. Maaf belum pernah sama sekali soalnya. Editingnya tergantung. Kalau ibu ngedit sejak awal. Sudah ada teksnya. Sudah ada lagunya. Sudah ada ini. Tinggal upload. Oh gitu. Tapi kalau ibu mau pakai teksnya tiktok. Karena teksnya tiktok lucu. Bukan lucu. Punya ciri khas kan. Jadi yang diakit. Oh berarti ada fasilitasnya. Maaf. Benar-benar baru Pak. Berarti ada. Jadi kalau kita upload di tiktok. Itu kita bisa upload bahan videonya aja. Bisa kita rekam langsung. Atau kita ngambil dari galeri handphone kita. Bahan videonya. Kemudian kita kasih teks ada di situ. Lalu kita kasih sound atau musik yang juga ada di situ. Oh gitu. Yang dikasih contoh tadi tuh Pak. Yang multi kurir itu kan saya lihat sekilas tuh. Itu tadi kayaknya di edit dulu atau sudah di situ ya? Yang tadi tuh. Yang multi kurir ada legalitasnya. Ada yang di edit ada yang langsung. Jadi kalau yang di edit. Biasanya dia akan bikin video dulu lengkap. Videonya udah jadi. Lalu kemudian di upload. Upload tinggal upload. Kalau di tiktok. Tapi kalau yang di edit itu. Karena fitur tiktok itu kan macam-macam ya. Kalau kita explore. Efeknya bisa bermacam-macam. Efek itu filternya ya. Filter. Muka yang tadinya cakep bisa jadi jelek. Yang tadinya jelek bisa jadi cakep. Itu di tiktok. Dan itu gak ada di fitur video editor manapun. Itu yang kita bisa olah justru. Maksudnya bisa jadi bahan konten akhirnya. Saya tuh pernah lihat satu video di tiktok. Ada dua ya videonya. Yang pertama adalah tutorial mengikat rambut. Coba. Ini cewek yang bikin bu. Saya bingung. Konten dengan tutorial mengikat rambut. Itu cuma nunjukin dia lagi ngikat rambut. Tapi view-nya jutaan. Yang lebih parah adalah video seorang anak SMA yang tadinya mau ngomong apa, mau ngomong, baru mau ngomong dia bersin. Watching gitu doang. Abis itu udah. Videonya selesai. Ternyata video bersin itu ditonton lebih dari 2 juta orang. Itu kan bingung kita. Sebentar. Ada apa ini. Begitu gabutnya ke orang Indonesia sampai bersin aja yang ngonton banyak. Sampai akhirnya video itu di stage. Nah di tiktok ada fitur stage. Stage itu react, meriak. Jadi videonya. Misalnya ada Kristina Ali contoh ya. Saya ambil contoh Pak Ardans deh. Pak Ardans habis bikin video. Lalu kita stage. Berarti di video kita nanti akan ada pertama videonya Pak Ardans. Dan kedua video kita dalam satu durasi. Itu stage. Kalau duet, itu dua video bersamaan dalam satu layar. Oh iya. Itu fitur-fiturnya ada di tiktok bu. Nah fitur-fitur itulah yang membuat tiktok menjadi menarik untuk diulik akhirnya. Orang tidak lagi ngedit menggunakan aplikasi laptop. Tapi orang ngedit sudah pakai HP sekarang. Editing video itu sudah pakai HP sekarang. Berarti bisa ya Pak. Maaf saya potong sedikit. Berarti bisa ya Pak membuat kayak editan semacam. Misalkan nih benefitnya gabung di multi kurir sampai testimoni itu dipakai tiktok aja gitu. Cukup pakai tiktok gitu Pak. Bisa Bu. Daripada Ibu nulis satu landing page panjang yang orang belum tentu baca. Kenapa nggak itu dipotong-potong. Dikasih video yang menarik. Teksnya maksudnya. Teksnya dipotong-potong. Dibagi beberapa part. Lalu kemudian di... Jadi misalnya contoh ini. Budi ini pasti punya testimoni dari member-member yang udah gabung. Itu diambil satu-satu. Di-capture satu-satu. Screenshot-screenshot itu yang tadinya di... Kalau di website kan di-jembring semuanya nih. Ini di-bibin foto slide. Ini testimoni user. Satu, 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 satu. Keluar ini slide satu-satu. Kasih lagu yang keren. Kasih teks. Ini testimoni mereka. Nanti di akhir scene, di akhir slide. Kamu mau gabung. Klik bio. Nah, klik bio-nya itu. Orang akan ke profil TikTok-nya Ibu Dini. Di mana di situ Ibu Dini bisa naruh. Entah itu link Facebook, link Instagram, atau link website. Oke. Karena saya lihat sekarang itu kan kontennya FB ads pun itu kebanyakan TikTok ini, Pak. Betul nggak? Masa saya yang di Instagram maupun di FB ads itu kebanyakan. Saya lihat itu pakai musik-musiknya TikTok kayak gitu loh. Karena itu familiar di teling pengguna TikTok. Jadi TikTok itu ilisan sebenarnya. Sehingga ketika orang yang sudah terbiasa dengar lagu di TikTok, pengguna TikTok itu sudah pasti. Sudah pasti. Jadi gini. Pengguna TikTok itu pasti punya akun Facebook atau Instagram. Kalau nanti di linkan gitu. Jadi kalau kita ngiklan di Facebook pakai lagu TikTok, pengguna TikTok yang punya FB itu pasti lihat. Dan dia pasti langsung respon. Karena wah iklan apa ini? Kok ada lagu TikToknya di situ? Makanya sekarang daripada Ibu bikin video editor, direkam, diedit. Belum lagi Ibu. Iya lama Pak. Nggak ngerti Adobe Premiere, nggak ngerti Twitter. Ya bikin aja di TikTok videonya. Anggap aja kita lagi ngiklan. Anggap aja kita bikin material buat iklan video kita. Dan video itu nggak harus yang Ibu harus dandan rapi sebagai seorang ini makeup yang keren. Nggak harus. Foto Ibu tidak ada pun nggak apa-apa. Tadi kan saya kasih contoh yang multi courier ideal dia cuma foto kameranya dihadapin ke gelas, terus habis itu dia ngomong. Itu cuma bahan apa? Ini bahan cuma ngadepin ke gelas. Kameranya cuma ngadep ke gelas, terus habis itu dia kasih teks. Nah Pak, berarti seberapa, apa optimalkah kita membuat video antara kita yang maksudnya kayak kita, biasanya kan video-video yang ada yang TikTok viral itu kan ada orangnya gitu loh Pak. Maksudnya yang buat FPS kan, apa ada orangnya direkam, kemudian ada keterangannya nih. Misalkan kalau gabung bisnis ini, benefitnya satu, dua kan gitu Wai. Yang sering saya lihat gitu. Nggak harus ada orangnya loh Bu. Nah, maksud saya gitu. Kalau nggak ada orangnya nih, kan saya agak inilah nggak nyaman gitu misalkan. Kita bikin yang, apa namanya, bahannya aja gitu bisa ya Pak. Kita ngomong misalkan kayak gitu. Bisa. Bahkan gini, ada orangnya nggak mau capek Bu. Dia punya slide powerpoint ya. Slide powerpoint di laptop dia, direkam pakai HP. Lalu dia klik next, next, next. Itu sudah jadi video. Kemudian video itu dikasih lagu, selesai Bu. Dia nggak repot-repot. Dia nggak perlu nunjukin wajah dia, dia nggak perlu nunjukin. Artinya itu sekreatif itulah. Kita bisa berpikir. Itu makanya saya bilang. TikTok itu kreatif konten justru. Karena apa? Kita tuh harus bisa mendeliver message dengan cara yang tidak biasa. Yang tadinya harus pakai desain yang bagus, sekarang desain yang nyeleneh kayak tadinya yang cuma ngerekam layar laptop aja bisa jadi konten. Baik. Terakhir Pak, seberapa optimalkah promo atau mungkin peluang untuk kita closing ya mungkin ya di TikTok Pak dibandingkan sosmed yang lain gitu. Dalam artian seperti ini. Apakah algoritmanya di TikTok itu sama Pak dengan kayak di Facebook atau Instagram ya yang kita butuh followers yang banyak dulu baru kita bisa diterima kayak gitu Pak? Ya, kalau bicara algoritma, tadi saya katakan bahwa algoritma semua sosial media sama. Dia baca behavior. Kemudian kalau bicara soal follower, ya follower banyak di TikTok pasti akan bikin trustnya naik. Tapi untuk dapat follower banyak di TikTok, caranya sama kayak dapat follower banyak di Instagram. Bisa beli, bisa iklan, bisa organik kan. Untuk bisa bikin organik. Ini apakah ngeling Pak dengan Instagram sama Facebook Pak? Kan ada beberapa aplikasi yang kalau kita berteman di Facebook atau Instagram otomatis mereka tahu kita punya TikTok kayak gitu Pak. Enggak, kalau ini enggak. Enggak ya, enggak ngeling ya Pak. Ini bisa share video TikToknya ke IG. IGnya di-share, ditaruh di bio-nya TikTok. Misalnya, jadi orang yang mampir ke profil TikTok ibu bisa lihat IG-nya. Orang yang melihat IG ibu bisa tahu TikToknya itu. Sekarang cross-platform gitu. Sekarang hampir semua pemain pakai cross-platform seperti itu. Artinya, tidak melulu di IG, dia tidak berhenti hanya di IG, dia bikin juga di TikTok. Dia ikut ngambil marketnya TikTok. Baik, berarti untuk optimal promo di TikTok itu intinya sering posting gitu Pak? Atau gimana? Kalau yang lain kan seperti itu Pak. Kalau optimal gimana? Maksudnya gini, misalkan Instagram itu caranya untuk kita bisa diketahui banyak orang, postingan kita kan pakai hashtag kayak gitu loh Pak. Kalau di TikTok kan tadi kayak gimana Pak? Kalau di IG, itu kan kekuatannya ada di hashtag. Kalau di TikTok, dewa di platform TikTok itu for you. Atau FYP. Kalau kita bisa masuk FYP, kemungkinan besar kita, viewer kita akan banyak. Kalau masuk di FYP. Untuk bisa masuk FYP, tadi ada empat komponen yang saya sebutin. Pemakaian hashtag, penggunaan efek, pemilihan sound atau music, dan timing saat posting itu akan menentukan kita masuk FYP atau enggak. Ada postingan yang enggak pakai hashtag sama sekali, itu bisa masuk FYP. Ada postingan yang apa namanya, postingnya jam 7 malam misalnya, tiba-tiba langsung masuk FYP. Ada orang yang posting jam 12 siang, enggak masuk-masuk FYP. Bukti kita masuk FYP atau enggak itu gimana? Ketika kita posting, kurang dari sejam atau dua jam deh, itu tiba-tiba ratusan post, ratusan view. Jadi kalau dalam waktu dua jam, sejak kita posting, sejak kita publish video kita, kita dapat tiba-tiba ratusan view, itu kemungkinan besar sekali kita masuk FYP. Karena langsung dapat pengunjung banyak sekali, saat itu langsung dapat penonton banyak sekali. Tugas kita adalah, bagaimana cara saya harus bikin konten yang membuat orang mau berlama-lama nonton. Kalau konten saya biasa-biasa aja, tadi kurang dari tiga detik juga udah di-skip, udah di-scroll lagi. Maka tugas kita adalah tiga detik pertama. Ini kalau para pakar-pakar TikTok menyebutnya, tiga detik pertama menentukan. Video tiga detik pertama itulah yang rumit. Biasanya dia akan mengawali judul yang sensasional. Saya kasih contoh. Siska Call, akun TikTok Siska Call. Dia nulis, nasi goreng harga 200 juta cek. Ini dalam tiga detik video yang isinya gambar nasi goreng. Lalu dia kasih teks, nasi goreng 200 juta cek. Kalau di TikTok ada istilah cek. Kemudian, banyaklah istilah-istilah di TikTok. Review kulkas 5 miliar cek. Review kopi harga 10 juta cek. Tiga detik pertama kita ngomong gini, itu bisa jadi orang yang akan stay di video kita. Karena dia penasaran. Kopi apa 10 juta? Atau nasi goreng apa 200 juta? Dan itu tidak terpengaruh jumlah besar followers kita ya pak? Maksudnya mereka yang belum follow kita juga bisa lihat gitu ya? Iya. Artinya gini, dalam follower kita sedikit pun, kita masih bisa masuk FYP. Dan kalau follower kita sedikit, video kita bagus, sering masuk FYP, follower kita baik sendiri. Ada satu video yang tiba-tiba followernya itu ngelonjak sampai ratusan ribu, hanya karena dia bikin video, kalau ibu ingat, kemarin sempat viral ya, yang dia marah soal, jadi dia dari etnis China, dari etnis China, dia nulis, lu suka sama kulit gue? Lu suka kemakanan gue? Oh iya, viral itu pak. Tiba-tiba viral kan? Dia bikin konten gitu, akhirnya followernya ngelonjak, wut, cepat banget. Lalu ada satu lagi, pemilih konten yang dia nyanyi. Dia nyanyi, jadi dia nggak ngambil suara siapa-siapa, dia hanya nyanyi, merekam suaranya yang enak. Namanya Hana Wilianto, yang kalau, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang buka TikTok, pasti ingat, WN Pamungkaset, ada kalimat gitu dia. Dia nyanyi. Tiba-tiba, sound dia ini, suara dia, karena itu nggak pakai sound dari TikTok ya, itu suara orisinil dari HP-nya dia, dipakai oleh semua orang di TikTok. soundnya dia dipakai oleh semua orang di TikTok, bikin video semua. Pakai suaranya dia, akhirnya follower dia naik, mempunyai sekali. Nah, kadang-kadang konten-konten tidak terduga seperti ini muncul nih. Konten-konten tidak terduga seperti ini suka muncul, yang membuat followernya jadi ngelonjak. Kenapa ya? Karena dia punya keunikan di situ. Misalnya kalau tadi penyanyi suaranya enak. Lalu yang si cewek marah-marah tadi, konten yang dia lempar kontroversi sekali. Jadi pasti langsung naik. Tapi ada nggak konten-konten jualan yang bisa bikin itu? Ada. Saya bahkan sering lihat di TikTok, orang ngeluh jualannya sepi di TikTok. Dia tiba-tiba ngasih lagu sendu, dia milih lagu yang sendu di TikTok, kemudian dia nulis teks. Ternyata begini ya rasanya jualan di TikTok. Sepi, udah promosi bikin konten sana-sini, tiap hari bikin upload konten, tapi yang beli segini-segini aja. Kasih tau dong gimana caranya. Nah, mancing komentar penonton. Comment ya? Buahnya. Ada comment yang kita senasib, ada yang gitu, ada yang, ah ngeluh aja lu, ada yang ngasih solusi memang. Coba di sini, coba di sini. Artinya, kontennya sangat luas sekali. Kita tuh nggak, untuk kita-kita ya, untuk seusia saya apalagi, yang sudah, yang terbiasa nonton TV, terus, kedatangan YouTube, yang kontennya nyelan, bukan nyelan ya, yang kontennya begitu bebas, tapi dengan durasi panjang. Terus tiba-tiba masuk TikTok, yang durasinya pendek. Itu lebih gila lagi, lebih dunia yang baru, dunia main yang baru. Artinya konten itu tidak terbatas ternyata, tidak melulu soal jualan. Cara jualan soft selling yang selama ini lewat status, itu bisa dipakai di TikTok, soft selling. Misalnya, Ibu ngerekam penampakan cabang ya, cabang di kantornya Ibu. Dari kiri ke kanan, kantor Ibu di tengah. Ibu ngambil video, dari sebelah kiri, muter sampai kanan. Pelan-pelan ngambil videonya. Nah, habis itu kasih lagu, lagunya lagu yang agak spooky, kasih teks. Ada yang aneh nggak? Apa cuma aku yang bisa lihat? Kasih teks gitu aja. Padahal itu cuma ngerekam gedung. Tapi di tengahnya ada kantor Ibu, ada sepanduknya. Itu soft selling loh, secara nggak langsung. Yang saya yakin, semua orang di TikTok akan komen, gue nggak lihat apa-apa. Yang kemudian Ibu kena bully abis itu. Anjing lo gini loh, kalau udah ketijen kan, bacotnya udah nggak bisa dikontrol ya. Tapi, viral. Tapi view-nya banyak. Tapi follower-nya naik. Lama-lama orang jadi penasaran. Apa sih? Jadi donton berulang-ulang tuh. Emang lihat apa sih? Emang lihat apa sih? Diulang-ulang terus. Makin diulang video Ibu, makin gede peluang masuk FBP. Karena dianggap video Ibu disukai orang. Itu kira-kira. Oke. Bikin idenya jadi gila-gila. Emang nakal-nakal nih, kalau bikin di TikTok. Makanya saya ngecer memang, kalau dia ngomongin di TikTok. Siap-siap. Oke. Luar biasa ya. Masih lanjut nih. Lanjut. Lanjut bisa sampai sore ini ya. Oke, saya kira cukup ya, Bapak Ibu ya. Pak Adan, ada tambahan Pak Adan? Atau sudah cukup Pak? Oke, saya kira cukup ya, Bapak Ibu ya, mengenai TikTok marketing ya. Jadi kita mulai berlaku lagi. Jangan lupa ya, Dembalsar ya undang ya. Siap. Siap. Luar biasa nih, mau praktek ilmu TikTok ini. Pak Adan, stoknya banyak. Hah? Stoknya banyak Pak Adan, foto, video. Iya, stok. Serunya TikTok ini kan, kita video yang amatir pun, hal yang biasa gitu ya. Video yang biasa aja, itu bisa populer. Itu hal yang wajar ya, bagi TikTok Zen ya. Iya, TikTok Zen. Oke. Oke, baik Bapak Ibu ya.